Punya masalah? Hasil VLOOKUP error NA, padahal rumusnya sudah benar? Atau hasilnya tidak sesuai keinginan? Mari kita bahas penyebab rumus VLOOKUP tidak sesuai. Penyebab pertama, pada sintak lookup value, disebabkan lookup value, yang berbeda dengan tabel array, dikarenakan terdapat spasi yang berlebih. Untuk itu pastikan, lookup value tidak berbeda dengan tabel array, meski beda spasi. Bisa juga disebabkan, beda format antara lookup value, Dengan format tabel array, biasanya ditemukan pada kasus, dengan menggunakan rumus left, mid, atau right, di mana ketiga rumus tersebut, akan menghasilkan format teks. Sedangkan pada tabel array, format dalam bentuk angka, untuk itu bisa rubah format tabel array, dalam bentuk teks, atau rubah format hasil left, mid, atau right, ke dalam bentuk angka, dengan menggunakan rumus value. Penyebab kedua, pada sintak tabel array, pada kasus biasanya, pencarian yang terakhir mengalami error NA, sedangkan yang pertama tidak. Hal ini disebabkan, tidak mengunci atau membuat absolute, rank pada tabel array, sehingga saat rumus ditarik, maka rank tabel arraynya terus bergeser. Untuk itu pastikan, tabel array dibuat absolute, dengan menekan tombol F4 pada keyboard, agar saat ditarik tidak ikut bergerak. Kasus selanjutnya, yakni tabel array tidak mencangkup data lookup value, di mana seharusnya, kolom kode, harus masuk dalam tabel array. Penyebab ketiga, pada sintak kol indeks 6, kasus ini menjadikan kolom grup, menjadi lookup value, dengan posisi kolom jumlah, berada pada sebelah kanan grup, dan kode, berada pada sebelah kiri kolom grup. Untuk diketahui, kol indeks 6, hanya bisa mengambil data vertikal ke kanan, tetapi tidak bisa mengambil data vertikal ke kiri. Untuk itu perlu cara khusus, agar fail lookup dapat mengambil data ke sebelah kiri, salah satunya dengan menggunakan rumus cus. Penyebab keempat, pada sintak rang lookup, dimana hasil yang diharapkan tidak sesuai. Hal ini disebabkan, karena lupa membuat pals pada rang lookup, yang berguna untuk mengambil data yang sama persis. Sedangkan jika menggunakan true atau tidak membuatnya, akan mengambil data yang mendekati. Agar hasilnya dapat sesuai dengan keinginan, maka pada tabel datanya, harus dibuat berurutan, dari terkecil ke terbesar. Jangan lupa subscribe, dan tonton video selanjutnya.